Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padang Gurung Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan tenang kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akanku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu di tanganmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, dengan mengatakan, Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek, dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit itu, dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah, Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ketelinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah, dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku. Ia berkata, Tangan di atas Panji-Panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun.